. Sebuah pesawat tak berawak menabrak atap stasiun kereta api pusat di Kurs, kota bagian barat Rusia. Akibatnya sejumlah jendela pecah dan memicu kebakaran kecil. Informasi awal, drone menabrak atap gedung stasiun kereta api, setelah itu terjadi kebakaran. Ada lima orang luka ringan terkena pecahan kaca, tulis gubernur wilayah Kurs, Roman Starovoid pada pukul 3.54 waktu setempat seperti dilansir Rusia Today, Minggu. Kata dia, semua layanan darurat sedang bekerja di tempat kejadian. Starovoid menjanjikan akan memberikan penjelasan lebih rinci terkait insiden tersebut. Menurut beberapa video yang belum diverifikasi yang dibagikan oleh saluran berita Telegram, ledakan tersebut tampak hanya menyebabkan kerusakan kecil pada atap dan fasad bangunan. Saksi mata juga dilaporkan mendengar suara mesin drone di area menjelang ledakan. Sekitar waktu penyerangan, dua bandara internasional Moskow, Vnukovo dan Domo de Dowo menghentikan sementara semua penerbangan. Wali kota Sergei Sobyanin mengatakan, militer Rusia berhasil menggagalkan percobaan serangan drone dari arah selatan. Bulan lalu, sebuah drone jatuh dan meledak di awal kota Kurchatov di wilayah Kurs, sebuah pusat industri yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Kurs. Wilayah perbatasan Rusia di Kurs, Briens, dan Belgorod sering dibombardir oleh artileri dan diserang oleh drone sejak Moskow meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022. Pejabat Rusia menuduh Kiev merencanakan tindakan sabotase yang menargetkan situs infrastruktur utama negara itu, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Terima kasih telah menonton!